selamat datang di trical pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya cara pemasangan rangkaian dasar penguncian pada relay pada dasarnya prinsip kerja pada relay itu sama ya yang membedakan itu biasanya hanya ada dua yang pertama itu input tegangan pada coil ya ada relay yang menggunakan tegangan DC dan ada juga relay yang menggunakan tegangan AC dan selain tegangan pada coilnya tiap brand ataupun produk memiliki model ya atau kriteria relay yang berbeda-beda hal yang membedakan yaitu kontak pada setiap relaynya ada relay yang memiliki 5 soket, 8 soket ada yang memiliki 11 soket dan itu tergantung dari tipe ataupun produsen dari relay tersebut prinsip dasarnya yang menggunakan prinsip dasar saklar magnetik artinya relay itu akan bekerja ketika kita memberi sumber tegangan pada coilnya sebagai contoh untuk relay ini coilnya terdapat nomor 2 dan 10 kita akan mulai membuat rangkaian dasar penguncian pada relay relay yang saya gunakan kali ini yaitu omron mk3pn untuk tipe relay ini terdapat 11 pinnya sebelum kita mulai membuat rangkaian ini kalian harus pahami terlebih dahulu ya wiring diagram atau gambar jalur perkabelan ya jadi disini saya akan sertakan dua gambar untuk kalian pahami kemudian kita akan mulai dari bahan, peralatan, dan selanjutnya kita akan membuat rangkaian ini kita akan mulai dari bahan-bahannya terlebih dahulu ya kita membutuhkan satu buah mcb kita gunakan sebagai pengaman satu buah soket untuk relay yang saya gunakan disini yaitu omron mk3pn terdapat 11 pin kemudian disini kita membutuhkan dua buah tombol bagian atas ini yaitu tombol hijau kita gunakan sebagai start tombol warna merah kita gunakan sebagai stop untuk indikasi beban nantinya kita akan menggunakan satu buah lampu dan satu buah fitting kita juga akan menggunakan terminal trastin 4mm kan sebagai konektor ya kita akan menggunakan skun kabel ukurannya 1,5mm hitam ini kita akan gunakan pada kabel warna hitam dan biru kita akan gunakan pada warna biru kabelnya kita menggunakan kabel NIA dengan ukuran 1,5mm selain NIA kalian juga bisa menggunakan kabel serabut untuk tools kita akan menggunakan tang kombinasi tang cucut, tang potong, tang krimping, tang kupas, dan minus ukuran kecil tes pen untuk mendeteksi tegangan yang masuk obeng yang memang kita dapat mengganti dari mata obengnya setelah kita sudah tahu baik itu bahan, perlengkapan, atau tools yang kita gunakan selanjutnya kita akan membuat rangkaian dasar penguncian pada relay Omron MK3PN kita akan mulai dari proses pemasangan MCB akan memasang jalur baik itu netral ataupun pasai dari sumber tegangan kalian bisa menggunakan skun kabel agar kelihatan lebih rapi juga jika kita tidak menggunakan skun kabel itu biasanya akan mengakibatkan pemasangannya itu kurang baik atau kurang erat ya di pemasangan skrut setiap alat yang kita gunakan selanjutnya kita akan menggunakan terminal trastin sebagai konektor kita akan memasang jalur netral terlebih dahulu pertama kita akan pasang pada bagian koilnya untuk koil relay ini yaitu nomor 2 dan 10 nah 2 dan 10 ini terserah ya kalian mau menggunakan nomor 2 sebagai netral ataupun nomor 10 nah disini saya menggunakan nomor 10 sebagai jalur dari netralnya kita akan memasang jalur netral yang menuju ke beban penerangan untuk netral pada lampu ini kita menggunakan nomor 9 sebagai kontak NO yang menuju ke lampu untuk netral yang menuju ke koil ini kita akan jumper dari nomor 10 menuju pin nomor 11 untuk jalur netralnya ini sudah selesai selanjutnya kita akan memasang jalur pasang nah pasang yang kita akan mulai pasang yaitu mulai dari titik beban penerangan kontak yang kita gunakan disini kita akan menggunakan kontak 6 dan menuju ke beban penerangan mulai memasang tombol ya stop dan start setelah jalur pasang menuju beban sudah terpasang langkah selanjutnya kita akan memasang jalur input dari MCB menuju ke tombol stop untuk semua kabel saya menggunakan skun ya ini bertujuan untuk memudahkan baik pemasangan pada socket relay ataupun pada bagian tombol button seperti ini karena jika kalian menggunakan kabel langsung untuk memasangnya secara kekuatan itu menurut saya kurang baik saya bisa merekomendasi kalian untuk menggunakan kabel skun pada bagian input tadi kita sudah pasang ya selanjutnya kita akan memasang bagian output dari push button stop selanjutnya kita akan memasang 2 buah kabel pada bagian input ya untuk push button input bagian atas kita akan menggunakan 2 buah kabel kabel pertama itu kita gunakan dari output push button stop menuju ke input push button start nah langkah selanjutnya kita akan memasang atau menambahkan 1 buah kabel dari input push button start ke terminal nomor 1 pada socket relay dari bagian outputnya kita akan menggunakan 2 buah kabel juga ya kabel pertama kita akan gunakan sebagai pasar yang menuju ke coil nah bagian sini ya pada bagian output push button start ini 2 kabel ini kita akan gunakan ya pertama yang ini kita akan pasang pada terminal nomor 2 coil dari relay kemudian kabel kedua kita akan hubungkan pada terminal nomor 4 pada relay yang digunakan sebagai kontak bantu ke terakhir kita akan memasang jumper dari terminal 1 menuju ke terminal 3 jika semua rangkaian ini kalian sudah pasang dan kalian jamin itu rangkaiannya sudah benar kita akan mencoba ada rangkaian dasar penguncan pada relay ini kita menggunakan relay ombron mk3p dan kita akan memasang relaynya pada bagian socket jadi saya akan mengilustrasikan sedikit prinsip kerjanya relay ini nantinya kita akan beri tegangan 220 volt coil untuk relay ini yaitu nomor 2 dan 10 tombol merah ini kita gunakan sebagai tombol stop kemudian tombol hijau ini kita akan gunakan sebagai tombol start apakah rangkaian dasar penguncan pada relay ini sudah bekerja ya pada relaynya sudah terdapat 1 buah LED indikator dan saya menambahkan beban penerangan yaitu 1 buah lampu dan agar kita bisa benar melihat apakah relay atau prinsip dasar penguncan pada relay ini bekerja langkah pertama kita akan menghidupkan MCB kita akan mencoba apakah prinsip kerja dari relay ini sudah bekerja ya dengan menekan tombol star hijau jadi rangkaiannya cukup sederhana kita bisa mengendalikan relay ini pada relaynya terdapat 1 buah LED indikator warna merah ini mengindikasikan relay ini bekerja ketika pada kuil yang kita memberi tegangan 220 volt dan kita menambahkan kontak bantu maka relay ini dapat mengunci untuk kontak bantu disini saya menggunakan terminal nomor 4 dan nomor 3 selanjutnya untuk mematikan rangkaian ini kita tinggal menekan tombol stop ini kita akan coba menghidupkan lagi untuk rangkaian kali ini saya akhiri ya untuk semua barang ataupun peralatan yang saya review di konten ini baik untuk klisterikan ataupun tools jika kalian ingin membelinya kalian bisa cek di link pembelian di kolom deskripsi dan semoga ini bermanfaat jika ada saran dan pertanyaan tuliskan di kolom komentar jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax